Terima kasih Panahan, kudaan Habis itu Sembari bertakbir Tapi Umar bawa Kapas Mereka takbir, tapi kapasnya gak bergerak sama sekali Kalau takbirmu baru begitu Belum menggerak Menggetarkan kapas ini Gimana mau menggetarkan musuh Jadi nanti Belajar takbir ala Wali-wali Allah Nabi itu pernah mau dipenggal Hadis Mabukhori Muslim Yang mau menggal nanya Siapa yang melindungimu dari pedangku Jawaban Nabi apa? Belum pakai takbir, baru Allah Kalau pakai akbar, pecah kepalanya langsung Nabi cuma bilang, Allah Jantungnya langsung Siapa? Allah Langsung lemas Yang ketiga, siapa? Allah langsung jatuh Memeluh darahnya hancur Kalau Nabi ngomong Allahu Akbar Begitu dahsyat kalimah takbir Yang ada pada Rasulullah S.A.W. Karena di siti huruf itu ada ribuan malaikat Takbir itu ada malaikat Dan itu bisa diajak perang Serius, aneh kasih tau Cuma belum boleh dikeluarkan sekarang Yang keluarnya bukan saya Dan itu bukan malaikat kita yang atur Itu Allah yang atur Mereka gak pernah melawan Allah Dan terhadap apa yang Allah perintahkan Mereka lakukan Yang pertama tadi Mengenai sikap kita Saran saya kalau santri kan bisa baca kitab Coba dilazimkan baca kitab Al-Bahrul-Maurud Nanti ketahuan itu sikap kita terhadap pemimpin Meskipun kita gak suka Meskipun kita merasa dizolimi Disitu ada tips-tips yang luar biasa Katamin itu Nanti saya ijazahin nanti ya Sanat gampang lah itu ya Atau sanat beliau juga nyampe itu Al-Imam Abdul Wahab As-Sha'orani Mengatakan Wali Allah Kekasih Allah Itu memandang alam semesta ini kan fiilnya Allah Maka apapun yang terjadi Kita gak boleh menyalahkan Siapa-siapa Kecuali diri kita Dalam kerangka hubungan dengan Allah Maka bisa saja Seseorang Dizolimi seorang pemimpin Karena kata-kata dia yang tidak baik Begitu dia tulis dalam kitab Al-Bahrul-Maurud Berubbama Gimana kalimatnya Begitu yang saya ingat Bisa jadi ada seseorang Allah kasih bencana ujian Kena kata-kata dia Kata-kata ini kan di aminkan malaikat Di aminkan malaikat Hati-hati ngomong Jangan ngomong ntar Gue kaya jomblo seumur hidup Sama ngomong tentang apa aja Masalah penjara Masalah negara Jangan-jangan ngomong begitu Ketika ada orang sakit Terus dia ngomong Ya Allah mati saya Apa kata Nabi Jangan katakan keculik kebaikan Karena malaikat mengaminkan Yang kamu kalamkan Jadi coba ikuti Manhaj Ahlus Sunnah Sufiyah Itulah yang dipakai oleh Ulama-ulama pendiri Bangsa ini Ulama-ulama aswajah kita Ya Mereka Habib Ya kan Habib banyak Bantum coba lihat Habib Rizik beda gak dengan Habib Lutfi Habib Rizik beda gak dengan Habib Jindan Semua-semua Habib Kita tidak boleh Kurang adab kepada Habib Tapi boleh gak beda fikroh Pemikiran dengan Habib Boleh Habib kalau gak nyantri Alim gak Habib kalau gak bertasawuf Lembut gak kalau punya Enggak Jadi kita boleh berbeda Habib Tapi jangan salah adab Kepada Habib Itu aja Maka Anak akul Anak ahib Habib Rizik Anak ahib Habib Lutfi Anak ahib Habib Jindan Kulu Habib Fikolbi Yang mencintai semua Habib Tapi Iti jahat Sia-sia Itu lain soal Pandangan-pandangan kita Kecenderungan politik kita Kita bebas Kita gak boleh Dipaksa Dan mereka Bukan wakil-wakil Tuhan Di muka bumi Wakil Tuhan Di kububi Cuman jidnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Mereka belum tentu Saya juga boleh beda Dengan Habib Lutfi Benar Sebagaimana saya boleh beda Dengan Habib Rizik Itu gak ada apa-apa Gak ada masalah Gak disebut Adakah di alam semesta ini Pergerakan Suatu kejadian Tanpa izin Allah Ada gak Jadi pelakunya Allah juga Sebenarnya La fa'ila Itu aja Dan yang kedua Ini bukan Jabariyah Ini Muka Syafah Itu dua hal yang beda Jabariyah itu pakai Ro'yu Su'ul adab kepada Allah Dia maksiat Allah yang disalahkan Kalau Muka Syafah Kalau buruk Dia tidak ceritakan Kalau baik Dia hikayatkan Itu beda Muka Syafah Dengan Jabariyah Itu orang Begini aja Di Mesir Banyak yang gak faham Yang ngasih Kata pengantar Syarahikam Itu ada seorang Doktor Di Mesir Itu mengatakan Sahib kitab Hikam ini Jabariyah Kan PA namanya itu Yang dia tau gak PA Doktor Tapi gak ngerti Kita sahuf Komentar Lucu lah Begitu terjadi Na'udzubillah Naudzubillah Bi'annakula Fima La'na'lam Kita berlindung Kepada Allah Mengkalamkan Hal-hal Yang kita gak ngerti Usahanya besar Gertinya Yang udah Beres Jawab ya